Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagian pembelajaran kita sebelumnya Kita sudah belajar bab yang kita kenal dengan bab esai Ingat ya teman-teman sekalian ya bab esai Dan sebelum memulai kegiatan itu Kita awal bersama dengan mengucapkan persoalan Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini di bab pembelajaran esai kita Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami apa yang disebut dengan esai Kita juga sudah menganalisis tentang apa yang disebut dengan esai tersebut Lalu pada kesempatan kali ini Kalian akan mendapatkan sebuah pembelajaran Meningkatkan kemampuan kalian dari pembelajaran sebelumnya Pada bagian apa? Di dalam kompetisi dasar kita akan masuk ke dalam bagian memonstruksi sebuah kritik atau esai Kita berfokus pada esai dengan memahatikan sistematika dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan Nah maka pada bagian kali ini kita akan menciptakan sebuah esai Menciptakan apa? Esai Oke Tapi tidak lengkap rasanya jika Bapak tidak menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita Diharapkan pada kesempatan kali ini Di dalam pembelajaran kita Kita bisa untuk menciptakan sebuah esai Dengan sebuah tema Sebuah tema yang relevan untuk kehidupan kita sehari-hari Sebuah pernyataan yang menarik tentang sebuah esai Apa sih? Bapak ambil sebuah kutipan Ada yang bisa memberikan pendapatan apa artinya? Kenapa kalau kita banyak baca buku lalu kita diam itu seperti sesuatu yang salah? Ada yang bisa memberikan pendapatan? Siapa yang bisa memberikan pendapatan? Apa? Baru nanya Coba Oke silahkan Bapak ambil sebuah kutipan Sebuah kutipan Apa itu esai Apa itu esai Oke silahkan Sebuah kutipan Sebuah kutipan Yang menyampaikan Membahas suatu tema Sudut pandang Pribadi Kata kuncinya pada bagian yang mana? Sudut pandang pribadi Tema yang dimaksud tema apa? Tertentu atau bebas? Bebas Kira-kira sampai sini untuk esai Apakah kita sudah bisa paham semuanya? Bisa atau tidak? Bisa Oke Berikutnya Sekarang Sebelum Kita Membuat sebuah esai Patutlah kita melihat sebuah kutipan Di dalam pembelajaran kita kali ini Kita akan menggunakan Sebuah gambar Kira-kira Kalian akan menjadi sebuah detektif Mendapatkan sebuah petunjuk 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 Lalu dirantai Untuk menjadi sebuah esai Paham ya? Nih Sekarang Ada sebuah gambar Judulnya Temanya ya Bukan judul ya Temanya korupsi Lalu ada sebuah foto Yang disini Itu ada foto tentang Menteri korupsi Lalu yang kedua Ada bangunan terbangkalai Akibat korupsi Coba Bisakah Kalian membuat pandangan Tentang berbicara apa Esai Ketika kita gabungkan Petunjuk satu Petunjuk dua Petunjuk tiga Kira-kira pada bagian pendahuluannya Atau tesisnya Kita akan menyampaikan apa dulu Apa itu Korupsi Ketika kalian mendapatkan semua istilah Kira-kira istilah itu dapat kita cari bagaimana Untuk mendapatkan pemahaman artinya Google Oke Itu secara paling cepat Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira KBB Nah berarti pada bagian nesis Yang pertama kita sampaikan tentang Ko Korupsi Sekarang Apa Itu korupsi Coba berikan pandangan kepada kalian Apa Itu korupsi Tidak perlu kalian lihat dulu Google Kalian gunakan pemahaman kalian dulu Apa itu korupsi Iya Penyalahgunan Penyalahgunan Wowenah Untuk Penyalahgunan Wowenah Dalam Dalam Pembangunan sesuatu Pembangunan sesuatu Dan Dengan tujuan Dia ngambil apa Uang Uang itu buat siapa Dia Berarti ini sedang apa Membangunan Kaya diri Dengan cara yang Salah Oke Itu berarti itu sudah mendapatkan Apa yang ada He Is Benar Ketika kalian sudah paham Dan mendapatkan sebuah Contoh Dari Berarti Sekarang Kalian bisa Berkumpul Dengan Kelompok Kalian Sudah buat kelompok Atau belum Sudah Sudah Kalau sudah membuat kelompok Maka silakan Kalian Jangan bergerak dulu ya Sebelum kalian Ke kelompok kalian Jangan lupa Buka Google Classroom kalian Lalu Kalian akan mendapatkan Lembar kerja Peserta didik Yang dimana Kalian akan membuat Esai Seperti tadi Ya Berdasarkan dari foto-foto Dengan tema tertentu Kira-kira Kalau disini gambarannya Apanya temanya Apa mata kuncinya Kenapa kalian mengatakan pendidikan Pada kokeh seragam Dan lain sebagainya Oke Buka Google Classroom kalian Silakan kumpul dengan Teman-teman kalian Kelompok kalian Lalu silakan Kalian diskusikan Esai Satu kelompok kalian Tentang Pendidikan Di Indonesia Silakan Berkumpul Terima kasih 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 Ini juga buat yang lain ya Sebelum kalian membuat sebuah esai Hal yang harus kalian lakukan itu adalah Membuat kerangka Kerangka itu adalah Poin-poin penting Yang dimana Untuk menjadi Acuan kalian membuat sebuah Mesa yang butuh Caranya bagaimana Coba kalian deskripsikan Apa yang tergambar dalam foto Silahkan diskusikan sama temannya Apa yang tergambarkan dari foto tersebut Silahkan mulai Berdiskusi dengan teman-teman Nah, kalau kita lihat Berarti kita fokusnya Tempat yang pertama Apa yang terjadi Pada tempat yang pertama Kau lalu sekarang Kurangnya Fasilitas Pada Pesan-pesan yang disesuaikan Terima kasih oke Apa yang mereka seberangi? Sungai, sungai deras Sungai deras Kira-kira terjadi di mana? Di pedesaan Kenapa terjadi? Karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat Kurang merasa Nah sekarang bandingin foto 1, 2, 3 Ada gak MP? Nah kita mulai dari kelompok 2 Kelompok 2 Ada yang kaget ya? Kelompok 2 Siapa kelompok 2? Siapa yang mau baca tentang pendidikan ini? Oke dengarkan Pendidikan di Indonesia itu Pendidikan di Indonesia mengalami krisis dalam Fasilitasi Langsung mutasi Jalanan Dan juga Fasilitasi kelas Akibatnya? Akibatnya membuat Motor mobil itu Jauh-jauh Terus kalau kayak Terus jalan kaki Terus jalan lama Terus kayak Menyebrang sungai Kalau mau jadi mereka hebat Tapi kan mau punya resikonya Bahaya Terus Terus itu Kalau keluar Jalan mereka juga Kurang Misalnya kalau Sampal di terpotan itu Kelasnya itu pakai aspek Ada atapnya Ada biliknya Sedangkan kalau Mereka tuh mungkin Cuma pakai thermal Pakai panas panas Dan juga Kalau buku Buku gak semuanya Pasar Misalkan itu Tidak ada banyak orang Baratang jamu Kalau patahnya Semoga Semoga Komodikan Bisa memperhatikan Negeri baik Di biara-biara Dari Menjil Untuk Memfasilitasi Sekolah Terus Jalanan Kompokasi Baik Kita kasih Bloss Kompokasi Terus Kompokasi 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 Nah Yang di sini Kompokasi Yang belum Menyampaikan Pendapatnya Silahkan langsung Kirimkan ke Google Kompokasi Karena nanti Akan Bagus Pabajar Lalu Berikutnya Untuk Bagian Penutup Kita Kompokasi Di dalam Google Masjid Silahkan Kumpulkan Hadil Pembelajaran Kalian Lalu Yang berdua Selesaikan Lembar Evaluasi Silahkan Evaluasi Teman-teman Ada yang Tidak Berkontribusi Atau Tidak Berbicara Dalam Diskusinya Kasih Penilaian Kasih Penilaian Sekarang Silahkan Dikerjakan Ya Sambil Kalian Penilai Bagi Kalian Yang Sudah Selesai Untuk Penilai Teman-teman Silahkan Kerjakan Hasil Evaluasi Silahkan Diskan Baik Silahkan Fokus kembali Ke depan Oke Baik Bagaimana Pembelajaran Kita kali ini Apakah Kalian bisa Memahaminya Apakah Sudah bisa Membuat Esai Bisa Oke Menurut kalian Dalam Esai ini Penting Buat kalian Apa yang Paling Dalam Buat Esai ini Anjur Berani Berpendapat Menyampaikan Pendapat Karena Pasti Dari Satu Ide Kita Terkadang Akan Lahir Sebuah Ide Yang Begitu Berguna Bagaimana Caranya Kita Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membuat Sebuah Pembelajaran Yang Dimana Kalian Tetap Akan Berkompok Tapi Buat Segeri Segeri Jadi Jangan Lumpas Apa yang Dari Dari Terjakan Hari Ini Kita Berguna Untuk Pembelajaran Berikutnya Paham Kita Kasih Bok Baik Sekarang Kita Bersiap-siap Untuk Menyelesaikan Pembelajaran Silahkan Tentu Pas Terima kasih Terima kasih Pembelajaran